kita mau rilis kita mau langsung rilis aja ini bulur tanah teman-teman yang dibilang itu Rodosoma teman-teman atau orang jauh darat teman-teman kan tempatnya jauh dari perlindungan warga nah ini tentep banget kita siap tentep di lima ini ular boiga dendropila ini ular yang berbisa menengah yang kemarin malam itu kita sempat rescue ya di salah satu rumah warga ini tempat samplitasi lora ini teman-teman ini teman-teman ini udah waktunya si pendul saya mau rilis lagi ke asalnya teman-teman karena dia ada di kita dapat menemukan dia di alam udah kamu sekarang ke tempat kamu ini asal kamu kamu bebas disini kamu bahagia ini karena ini tempat kamu karena ini tempat hati dan kamu oke lain waktu kita berjumpa lagi oke pedul oke pedul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kita di komunitas reptil jeseng nah teman-teman di video kali ini emang bersama teman-teman komunitas reptil jeseng video kali ini kita mau ngerilis ya cak teman-teman jadi di video kali ini bang kita mau ngerilis hasil rescue yang pernah kita dapetin kemarin teman-teman yaitu yang yang dia ada di lingkungan wah gak cak di lingkungan masyarakat tuh bang tuh di lingkungan masyarakat tuh jadi kemarin kita tuh banyak banget panggilan dari salah satu masyarakat tentang kedatangan ular tuh di dalam rumahnya di lingkungan rumahnya dan di bon nah ular apa teman-teman yuk sini saya kasih tau nih nih teman-teman ini udah dari belakang kita ini udah kita persiapkan kita mau rilis nih teman-teman nih kita rilis si ular ini ular tanah nih ini ular tanah nih ini kasih liat teman-teman nah ini ini pegang bang sugi maaf bang sugi nah ini tuh jenis ular tanah rhodosoma nih teman-teman nah ini ular yang berbisa tinggi teman-teman ular yang berbisa tinggi tuh yang mengandung bisa hemotoksin tuh cak yang menyerang darah merah nah ini nih yang orang kalau kegigit bisa mengakibatkan pembakaran tulang kayak gini nih teman-teman ini tuh ular rhodosoma nih salah satunya nah di ular rhodosoma ini ini kemarin kita dapet di kebon ya bang di kebon waktu kemarin kita ngelestiu nah ini kita ada satu lagi nih teman-teman nah ini yang malam-malam nih nih cak nih nah ini teman-teman nih nih retukulatus piton nih teman-teman nih ini tuh ular yang kemarin katanya sempat mengganggu atau meresahkan lingkungan masyarakat karena apa di habitat dia kemarin itu udah digusur sama kerumahan tuh bang dibikin rumah-rumah tuh teman-teman jadi dia tuh udah mulai masuk ke dalam lingkungan rumah warga nah kemarin udah kita berhasilkan untuk selamatkan sekarang udah waktunya kita rilis dia teman-teman nah ini ada lagi ini yang makin menantang banget bang nih ini nih cak nih awas-awas nih teman-teman nih kalau pengen teman-teman lihat nih nah tuh racanya nih teman-teman nih ini yang kemarin kita dapat di cimiongkuron tuh cimiongocong ya nih teman-teman nih nih kingcobra teman-teman nih ini kingcobra nih ini nih salah satu ular yang berbisa yang mengandung neurotoksin tuh cak tuh wah ini yang mengandung neurotoksin nih ularnya nih teman-teman jadi kalau terbigit ular ini kita akan mengakibatkan gagalnya jantung kita nih dia akan menyerang jantung dan juga sarap-sarap otak ini nih ini kingcobra nih ini teman-teman ini bakal kita rilis ularnya kenapa dia udah makannya udah bagus kutunya udah gak ada kutunya saat kita rilis oke tutup lagi tutup lagi awas 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 ini sorry sorry bang nih teman-teman nih jenis tutorial kayak kingcobra kayak begini teman-teman nih nih yang kita takutin karena dia terprial banget dia gak boleh melihat pergerakan dari manusia banget tuh kayak gini teman-teman yuk masukin lagi bang dibantu bang awas ayo teman-teman uh luar kingcobra teman-teman ini tutup tutup dong hitam maaf masuk tutup aja tutup aja nah tutup bang terus nah nih teman-teman kita mau rilis nih luar kingcobra teman-teman karena dia terprial banget dia pasti kalau dia melihat pergerakan dari manusia dia pasti akan kayak gitu terus begini nih terus ada apa lagi nih bang ini ada ini kalau gak salah boega dendropila nih teman-teman nah ini dia teman-teman wow ular bangrub teman-teman nah ini tuh ular boega dendropila ular yang berbisa menengah nih yang kalau kemanusia terkena gigitan ini dia akan mengakibatkan pembengkakan selain pembengkakan itu akan meriang meriang menggigil tapi kalau imun kita lemah kalau imun kekebalan kita kuat dia gak akan mengakibatkan meriang teman-teman tapi kita bakalan begini nih nih ini teman-teman nih boega dendropila ini kemarin kita dapat dari salah satu rumah warga nih teman-teman ini bakal kita rilis lagi ke alamnya nah ini satu lagi nih bang boleh ditutup bang nah ini teman-teman nih kemarin banyak banget di bulan Desember ini masuknya ular-ular kobra jawa teman-teman nih nih lihat nih kobra jawa ini tuh ada berapa ekor kemarin nih nah ini kobra jawa itu yang menyerang punya bisa sitotoksin itu tuh yang menyerang sel plasma nih nah ini sama kobra itu berbeda kalau ini dia bisa menyembur keluar lagi jgond ng ini ini teman-teman ini kobra jawa nih nah ini tuh yang menyerang sel plasma teman-teman dan bisa ular ini pun itu dia putih tuh warnanya tuh, berbeda sama King Cobra kalau King Cobra tuh warnanya tuh coklat eh apa, kuning, kayak air kencing gitu yuk deh yuk kita rescue aja langsung yuk eh kita rescue aja yuk temen-temen yuk langsung yuk dia keluar langsung rumah tuh temen-temen, karena dia udah mulai pengen hidup bebas di alam udah saatnya kita lepaskan dia di alam karena apa, ini hasil tangkapan yang kemarin kita rescue di salah satu rumah warga temen-temen, atau di lingkungan warga yang sempat kemarin meresahkan salah satu rumah warga sebenernya ular seperti ini itu tuh sangat penting ketika dia di alam karena apa, itulah yang menjaga eksistim kita bener gak, kalau ular ini habis, atau biawa ular yang sekiranya si reptil ini udah mulai punah, itu tikus makin banyak, padi makin berkurang, kita bakalan makan padi, eh kita bakalan makan tikus, karena apa, makalah terjadilah tikus-tikus kantor yuk temen-temen, langsung yuk kita mau rescue, kita mau berangkat ke tujuan yuk kita mau langsung ada tujuannya ini kata mau ke daerah rumpin di arah kegunungan temen-temen kita mau rilis di daerah kegunungan nih di daerah rumpin yuk, kemol, let's go, yuk cak yuk, ikutin terus ya oke temen-temen, kali ini kita udah sampe nih ya cak ya oke temen-temen, kita udah sampe di lokasinya ini tuh di daerah rumpin temen-temen ini tempat cocok banget untuk merilis ular ini nih cak ulur-ulur ini tuh cocok banget dirilis di temen-temen tujuan emon disini bang lu, mana apa, ono tuh jauh dari permukiman masyarakat tuh kalo disini kan masih banyak pertanian warga jadi berbahaya jadi disono tuh tempat yang cocok di bukit ono bang cocok banget disono, kita kesono ntar kita kesono masih kuat kan cak? woi, cak kenapa sih gak semangat banget? sampe dari pertama nih, kita nge-rescue ular-ular ini sampe sekarang nih mau dirilis belum ada yang nembak belum ada yang nembak cak? wah, gimana sih penonton? bukannya ditembak katanya gua bukan begitu apa, kesiannya tembak asak gua ya, awalnya ih, kalo begitu caranya gua mau dalem kalau kejadiannya gua nih, huwite loh temen-temen, loh itu kesian nih adek gua hampi sekarang masih jomblo lu gimana sih yang nonton ah, udah, kan ganteng-ganteng banget cah yang nonton iya ganteng banget, tapi gitu ya semoga gitu banget sama caka gak mau ditembak laki caca sekarang marah nih sama penonton yaudah penonton, kalau begitu semua gitu ac., sekarang juga sama caca teman-teman teman-teman tempatnya bagus banget temen-temen tuh liat Oh jauh dari teman-teman pokoknya klik kanan kiri sampai ke belakang itu tuh bener jauh banget sama pemukiman warga tuh pokoknya jauh banget temen-temen tuh liat jauh dah pokoknya temen-temen sama pemukiman warga jauh banget cocok banget pokoknya oke kita pengen ujanan sini oke gimana caranya Oke siap siap oke siap jangan langsung liat Jalan 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 L ranging langsung liat lah yuk tuh priests tuh tuh bodoh-tohan saya petunjuk ini petunjuk itu enak banget itu Oh, Caca jadi kutusan baper. Hah? Ini jalan-jalan. Tunjuk jalan. Ih, dasar. Iya, udah sini apa yang bawa dah sini. Ini Caca yang bawa ini, Dane. Dasar. Nih, lihatin. Sekarang kita ke sana. Ayo. Ayo, ayo. It's the same. Ya sighti. Lihat ini, Pak. Yuk. Ini cocok banget, misalnya. Gimana buat bang? Kayaknya ini cocok buat traffic. Baik banget. Buat traffic banget. Buat traffic banget? teman-teman kita dapat satu tempat ini tuh tempat yang cocok untuk retikulatus nih karena apa ini tuh emang jauh dari permohonan warga terus ini kan ada pohon nih otomatis retikulatus tuh paling senang tuh di tempat-tempat gorong-gorong pohon-pohon kayak gini Bang jadi ini kayaknya cocok banget tempat ini yuk gimana retik mana retik-retik teman-teman kita mau retikulatus retikulatus kita mau rilis di tempat selesai Abang ini ya minyak ini teman-teman ini emang cocok banget ini bisa aja kayaknya kita masing-masing ini yang dia bisa kakak sama ya di tempat yang cocok banget mengakibatkan kematian ya bila kita gigit manusia pun emang dia membunuhnya dengan masalah bikin tapi kuling seperti ini kayaknya jarang banget manusia ada di ada di sini jadi ini kita cocok buat usb ya gimana masukin beli ada di sini aja ya kita mau retikulatus bisa kali ya Caca minta tolong bawain rodo so mecah gue udah sama kita ini waktunya teman-teman kita dapat satu tempat lagi ini cocok banget buat ngerilis nih ular tanah temen-temen atau Rodosoma temen-temen karena ini kan jauh dari bernukuman warga terus area pohon bambu kemungkinan nih cocok banget buat tempat dia teman-teman banyak lubang juga buat dia bersembunyi di area sini gimana Bang disini aja bagus Rodos mana Rodos Rodos ini teman-teman kita mau rilis ular tanah ini teman-teman di salah satu tempat seperti ini karena ini memang cocok banget buat tempat habitat dia sama teman-teman kita mau langsung rilis aja ini ular tanah temen-temen yang dibilang tuh Rodosoma temen-temen atau kan tepatnya jauh dari permukuman warga nah ini cepat buat habitatnya nanti kamu biar berkembang biak ya iya nanti kamu biar berkembang biak disini ya kamu jangan masuk ke dalam perhubungan warga lagi oke yuk langsung dari tempat bisain aja jangan terlalu deket sama ini Hai ini Najis Pertatik saya takutnya dia tarik ini tarik ini tarik ini tarik ini tempat buat Najis Pertatik ke sana kali ya di atas ya jangan bawa itu jangan jauh aja jauh aja jauh 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 bisa pe yuk ayo ayo oke ke ya 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 hasil ya 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 abu kan 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 ya 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 Terima kasih. Ini teman-teman, ini tempat kamu ya, sudah saatnya kamu pulang di sini ya, kamu sekarang bebas ke dalam kamu ya, oke? Jangan datang ke permukiman warna.